Indonesia pantang mundur pantang menyerah ya menyerah Mungkin masih ingat dulu waktu penjaga apa presiden Bung Karno Bung Karno itu kan pantang mundur juga dulu Mungkin dia ingatkan memang sebetulnya harus kayak gitu sebetulnya Jangan dilecehkan dari negara lain Oke Bang kalau ini wakilnya nih sekarang kita tanya wakilnya Banyak yang bilang banyak yang agak kontra Agak gimana gitu dengan wakilnya karena terlalu muda Itu gimana menurut Abang? Kalau menurut saya sih kalau Pak Gebran itu sebetulnya muda sih Tapi kalau menurut aku muda tapi milenial dia Contohnya pemikiran dia luas Jadi untuk mendukung para-para mahasiswa Para anak muda sekarang ini Karena udah ada macam kayak gitu udah muda-muda semua bisa menjadi jalan presiden Atau wakil presiden Jadi apa salahnya sih? Iya ya dikasih kesempatan ya Dikasih kesempatan untuk mendukung mahasiswa untuk selanjutnya Supaya Indonesia ini Lagipula kalau misalnya dia nggak bener nanti cuma 5 tahun aja ya kan? Iya Bisa dicari lagi 5 tahun ke depan ya kan? Tapi mudah-mudahan lah Nah Pak Gebran itu kalau aku perhatikan Kan dia sebelum dia Kan sekarang dia masih menjabat gubernur Dari situ dia kan sukses Apa salahnya dia mencoba jadi wakil presiden Mungkin dia kan ada keturunan dari Pak Jokowi Mungkin ada dari belakang nanti Cara gimana sedusinya untuk membangun Indonesia Kan misalnya komunikasi di rumah Mungkin juga dia apa ya Gesit cekatan gitu ya Karena masih mudah kan Apa yang diperintahkan oleh ketuanya Dia langsung cekatan kesana Gesit kesini Terlebih dari ada pro dan kontra Ada yang suka ada yang tidak suka Bagaimana pendapat abang tentang Masalah pro dan kontra yang ada Kan pasti ada yang mendukung Pasti ada yang tidak mendukung Bagaimana pendapat abang gitu? Kalau menurut saya terkira aja Tapi menurut saya sendiri Kalau saya memang Mau apapun dibilang Kalau memang Pak Prabowo sama gubernur ini Memang saya dukung Karena dia yang paling ku tengok Di antara tiga presiden itu Yang agak mencolok di negara kita ini Dia selalu Mencondong untuk masyarakat Dan membangun untuk Tapi Mudah-mudahan lah Pak Prabowo Dan Pak Gibran Kalau sudah selesai nantinya Jadi presiden Kalau menjadi presiden Tolonglah dilanjutkan Susunan-susunan atau Pembangunan yang ada Indonesia ini Yang dilanjutkan Yang dilanjutkan oleh Pak Pajok Pawi Dilanjukan lagi Iya, iya, iya Biar lebih bagus lagi ya Iya Supaya Indonesia ini Semua jalan yang ada di Indonesia ini Tidak ada yang Macam di Sumatera kan bosek-bosek, nah disana bagus, itu kan jalannya kan, supaya merata ya, tapi saya ada mau bilang juga sama Pak Peru, apa itu, apa, itu kan jalan yang di sekitar Tanah Jawa Sumatera Utara, itu Tanah Jawa, mau ke Jawa Dipar, mau ke Jawa Dipar, itu jalannya rusak, Tanah Jawa ini maksudnya Tanah Jawa Sumatera Utara, bukan Tanah Jawa di Siantar ya, bukan Tanah Jawa di Siantar, tapi ada nama kampung namanya Tanah Jawa di Siantar, ya, Tanah Jawa di Siantar itu, adalah kampung di Tanah Jawa itu, namanya Jawa Dipar sama Perhondelian, itu jalannya rusak, rusak, kalau bisa saya mohonlah sama Pak Prabowo, tolonglah diperhatikan arah ke sana, oke, dan diperbaiki jalannya itu, supaya masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar sana, sudah bisa lancar ke luar masuknya, Pak, oh iya, abang ini berapa bersaudara sih, bang? kalau kami ada nomor saudara, cowok semua, Pak, apa nomor? nomor empat, nomor empat, hobinya apa sih, abang sebenarnya? kalau hobi saya sih, ya, biasa macam kayak gini, berenang, berenang, berenang ya, abang, berapa lama, berapa tahun, berapa lama abang udah merantau, abang sekarang ini berada di kekeluan Riau, kami di hutan Amazon Riau, abang sudah berapa lama di, kalau saya di Riau ini, mulai tahun 2001 sampai 2003, 2003, lumayan lemah ya, oke, bang, dulu abang, cita-cita abang itu sebenarnya pengen jadi apa sih? sebetulnya, cita-cita saya dulu, pengen menjadi orang yang sukses memang, tertentu usaha, tapi, kurang biayalah, takdir ya, pengen kayak Pak Prabowo juga, jadi Angkatan? betul, betul, suka juga, mengenai politik pun suka juga memang, tapi, karena, kalau kita Pak Asa juga kan, tahu juga kita stres, oke, bang, seandainya nanti nih Pak Prabowo nggak jadi presiden kita, apa harapan abang, dan bagaimana pesan abang itu Pak Prabowo, kalau dia gagal juga? kalau menurut saya itu, kalau sama Pak Prabowo itu, kalau dia gagal pun gagal dia, ya, kita kan nggak tahu, soalnya Tuhan yang ngatur semua, ya, nah, jadi saya mohonlah sama Pak Prabowo, kalau memang sudah kalah tahun 2004 ini, ya, gimana aku bilang, ya, memang, kalau saya mendukung dia, memang, macam nggak terima memang sih, kalau nggak terima, kalau sama dia kalah, kalau sendirinya kalah, ya, harus, ya, harus, apalah, legowo, iya, tapi kalau dia mencalonkan lagi, nasi, lima tahun ke depan, dukung lagi, tetap saya dukung, saya dukung lagi, saya dukung sama Pak Prabowo juga, soalnya semalam, di Batam, Pak Prabowo itu datang, saya datang, saya datang, mau salam dia nggak sampai, aduh, makanya aku udah pen sedia, tapi nggak jump, nggak sampai ke salam, udah pulang dia, saya kemarin sibuk, ramai sibuk kali, oke, bang, jadi nggak sempat salam, pengen salaman, mau, saya mau pengen salam, mau ke depan, andai Pak Prabowo nonton videonya, apa yang mau sampaikan sama Pak Prabowo? saya mohon lho Pak, kalau macam semalam, yang hari Sabtu, yang kempanyi yang di Batam, di Tumenggung, memang saya sih mau terobos, tapi nggak bisa Pak, dilarang, dilarang, karena takutnya banyak sekali, yang banyak, banyak masyarakat, ada berapa jiwa kemarin yang hadir itu, banyak, banyak, nggak terhitung lah, rame, rame ya, tapi kalau menurut aku, sekitar 20 ribu, lebih lah, 20 ribu, soalnya ngantri juga dari Batu Haji, dari Kupang, ngantri, jalan semuapun, untung saya kemarin nggak berangkat ke sana, oke bang, kata-kata hari ini bang, ada nggak untuk penonton di luar sana, kata-kata hari ini, oke, selamat hari minggu, kita semua, yang bagi, yang kerja, kerja, yang bagi rekreasi, hati-hati di jalan, supaya pulangnya nanti, dengan keadaan selamat, itu aja, selalu berdoa kepada Tuhan, jangan lupa, tetap berdoa kepada Tuhan, oke, terima kasih banyak bang, atas waktu dan kesempatannya, udah bersedia, nanti boleh nggak ini, video ini saya share di sosial RRP semuanya, di TikTok, di Youtube, di Facebook, di Instagram, boleh, 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 oke, boleh bang ya, terima kasih banyak bang, semoga bang pun dalam keadaan sehat, malah ya juga pulang dari hutan Amazon ini, oke, kalau orang ganteng, pengen ganteng, pengen cakep cukurnya, di mana bang, di RRP, Barbersoft, nah seperti yang bang, dimakanya rambutnya bagus, gini, oke, selamat datang, dadah, selamat datang, dadah, dadah, dadah!